Capeknya luar biasa, tapi setelah di atas 10 menit, itu kamu jadi seger banget Gatau deh, itu ada kayak endorfin ya kata orang Endorfin itu enak banget Tidak apa-apa Bukannya malah makin capek gitu, ah ada 10 menit, ada capek banget Makanya tahan dulu Hai semuanya Hai Karena aku asmirian ditemenin sama Momsky, aku panggilnya Momsky Emma Waroka Tapi liat dong badannya ya, boleh tolong diunjukin ya Tebak-tebakan usia Jangan dikira ini seumuran sama gue ya, walau secara umur KTP jauh, tapi liat badannya dong Bukannya lebih penting daripada KTP Nah tuh, kita bakal ngobrol gimana sih rahasianya sebenernya gitu ya Bisa jaga badan kayak gini sebegini oke-nya, ada aturan-aturan makan apa enggak? Oke, nanti ada tips-tipsnya Ada tips-tipsnya boleh ya, tapi sekarang kita mulai olahraga dulu ya Momsky Nah, ajarin gimana caranya kita supaya tetep badannya oke kayak Momsky Ya, jadi kalo aku itu rahasianya cuma olahraganya teratur aja, pokoknya seminggu Bisain 5 kali seminggu Minimum banget 3 kali Dan waktunya juga ga usah terlalu lama-lama Jadi aku ambil kadang-kadang kalo yang sibuk banget itu pake HIIT aja high intensity interval training Minimum banget 10 menit ya? Benar Jadi kalo katanya, ah ga ada waktu nih, ga mungkin Ga mungkin, ga mungkin 10 menit, betul lu ga ada Di toilet aja mainan HP sejam misal Oh bener banget Bener banget Gacha Bener banget, masa lu 10 menit ga ngeluangin waktu? Ga mungkin kan? Belum lagi lu, ya palingan butuh 15 lah sama pemanasan dikit Pemanasan lah sama lu garuk-garuk dulu Ya kan, jadi ini bisa dilakuin dimanapun juga kan? Dimanapun aja, ya betul, itu dia Aku sering liat Momsky kan di Instagram tuh suka ada di depan kamar lah Ya betul, kadang-kadang di depan dapur, di pojokan mana kamar gitu Pokoknya ga yang harus ke gym, ah pake ini ya, peralatan-peralatan ini ga ada Karena kan body weight aja bisa Bener Jadi dengan diri sendiri, ga pake sepatu pun juga bisa Bener, rasanya jangan pake dasar ribet ya Hahaha Ya bener, dan emang ga perlu berbayar Ga perlu, ga perlu Orang bilang mungkin kayak berat badan, berat badan agak gampang Lu cobain aja sendiri push up, sit up ya Kalo emang itu berat badan tuh rasanya gampang, ternyata ga gampang? Oh engga, ga gampang Apalagi kalo gerakannya tuh, apa? Yang tepat banget, yang bener-bener gerakan yang tepat Harus betul ya? Di core itu, ya Core, tuh liat core Liat perut-perutnya yang bukan rata lagi ya, perutnya ke dalam Kita mulai deh kalo kita masuk Nah ini namanya pemanasan dinamis Pemanasan dinamis, jadi bergerak Cepet panas badannya dan juga cepet relax semua otot-ototnya oke Kita mulai dari kepala sampe ke kaki Satu, dua, tiga, empat Ganti kiri Dua, tiga, empat Depan, tundukin Empat Tengadahin Satu, dua, tiga, empat Pulangin lagi yuk Empat Cepet 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 Satu, dua, tiga Tepat Cepet Ini buat tulang belakang Masa sih? Selalu tekan kurut masuk ya Oke Dan ini yang paling favorit gue Apa tuh? Ini buat ya seumurannya maski udah 41 ini perlu banget soalnya Pasti back pain itu sering Jadi Gerakan back pain untuk ke back pain begini Satu, dua Dua langkah deh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Jadi ini Pemanasannya aku pake untuk Kelari Kelari itu punya pemanasan namanya ABC Eh informasi Mam Ski Itu udah pernah lari maraton dimana aja? Maraton yang full Yang 42 kilo di Chicago, Amerika Terus yang lainnya Di Manila pernah 32 kilo Terus 21 kilonya di Jogja Di Bali Di Jakarta Di mana lagi ya Gokil tapi itu Persiapannya gimana? 21 kilo 30 kilo Lebih Kalau 21 kilo tuh gak masalah Persiapan yang parahnya itu Untuk yang 42 kilometer Iya Itu bisa 8 bulan Mam Ski Jadi ada Ada latihannya khusus untuk lari maraton Selama 8 bulan di break down Latihan dari sebelum Sebelum Tanding Awal Tengah Sampai Menuju pertandingannya Wow Ada programnya Tapi lari tuh sebenernya ada tekniknya gak sih Mam? Ada banget Nanti aku kasih tipsnya untuk pelari Jadi ini Makanya sekarang Pelari Memang ada pemanasannya khusus pelari Tapi untuk siapa aja bagus Karena Dia akan membuat kaki kita tuh fleksibel Gak gampang kecentit Gak gampang Keseleok gitu Iya Oke Ini nih kita mau coba Ini mau coba Udah pernah belum sih? Aku belum pernah Oh loh Jadi ada Aku kan biasanya lari-lari di hati suami Iya Iya sih Bagus banget Jadi Awalnya dulu ya Awalnya dulu Cuma gini doang Gini aja dulu di tempat deh Tangannya ngayunnya nyantai Tegap Santai Ini perut Untuk pelari Harus selalu Sejajar dengan Garis Apa nih namanya Lurus Lurus Jadi garis lurus ke depan Mam Ski tuh biasa ngomong pake bahasa Inggris Dia bingung pake bahasa Indonesia Hahaha Maju Aduh Terus Yes Enak kan Kayak kuda nih kakinya Ringan Kelan Tuk Ini awal Awal untuk hari nih Oh Jadi pointing gitu kakinya mam Iya balik Pointing lagi Oke Kalau udah enak Maju-nya Kita Maju Terus Ya Udah kerasa kok Kenakan Kerasa kan Gini aja dulu Nah Aifan 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 Eh Apa nih Lututnya naik ke atas Dia akan Pumping Ya Lututnya naik ke atas Itu pasti jantung kita Duk Memang itu untuk meningkatkan Letak jantung Iya Jadi panas ya Panas 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 Kaya kita mau bakar ember 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 Yang semalam dimakan Dibakar hari ini Depan dulu Kelopan aja dulu Hah Muka senyum Heeey Terakhir Butt kick Butt kick Ini kaki Dicik ke belakang Nih pantat gue gak seberapa Sekarang kita score Wow Apa gak gua kayaknya mau basuh Oke lanjut Butt kick Langsung Oke Sip Oke guys Sekarang kita masuk Ke olahraga inti Inti kita Penguatan otot-otot Dengan Body weight training Yap Dan aku kan berdua Kaya couple gitu Jadi bikin gerakannya Bisa kompak aja Oke jadi ini 10 menit ya Kurang lebih Eh 10 menit aja 10 menit Tolong Stop watch Stop watch Jadi 20 second 20 second bergerak 15 second Istirahat Oke gerakannya satu Bawah atas Bawah atas Bawah atas Oke ini jadi bisa Kalian video juga dirumah Bisa Gampang banget Mulai ya Cek Wede Ready Ini plank ya Full plank dulu Oke Sudah ready Go Kalo udah 20 kita ganti ya Cek kalo 20 bilangin Hahaha Bilang Ini kalo biasanya kita toss tuh di atas Ini tossnya sambil play Oke Oke 20 lagi Langsung Squat Kalo squat tuh sebenernya kakinya harus lebar apa sih mam Atau? Ada macem-macem Oh Bisa gini bisa yang squat gini bisa tergantung Kakinya yang gini aja deh Oke Yang kakinya lebih Rapet Rapet Konsentrasi ke belakang Bokongnya Ditekan ke depan pada saat Berdiri Oke Jadi ini kayak kita mau duduk di bangku Yes Terus pas naik Squeeze ke atas Squeeze Squeeze ke atas Oke Oke Let's go Wah Woo Keep taking the door I'm going to get the door Three Three Four Two 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 Hours Two 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 semua orang pasti akan ngerasain capek sekalipun orang yang udah sering berolahraga dijamin dua 20 detik guys jangan bisa ngakuin lebih silahkan tapi kalau emang orang yang nggak punya waktu mungkin ini bisa jadi alternatif yes temenin kita yui ini gaya maju mundur cantik udah stop jemping jack jemping jack tetap senyum kayak baru keluar honok gitu yoi ini gaji yoi masih banyak tiga kali juga ya tiga step eight hours later gua gua semangat saya terakhir tegakin yang punya stress kesel kalian bisa luapin di situ tahan selalu absnya masuk ke dalam oke ini harus ini mulai capek memang itu tanda-tanda tegakin tegakin terus ya punch wah 20 second terakhir haaah udah kan nih yeay 10 menit terakhir dengan bahagia nah nah kita ini enggak ada satkaya studio khusus tapi lebih mobile yaaah itu bergeraknya gini gimana sih semuanya berhubungan dengan kebugaran kesehatan latihan training itu bisa private bisa grup kelas bisa corporate atau g-management kalau g-management ini kita yang memanage gymnya tempat gymnya nah karena kita ini enggak ada satkaya studio khusus tapi lebih mobile kemana aja jadi seluruh Jakarta Jakarta Selatan pusat ya timur semuanya bisa bahkan sampai luar kota mamski bikin program yang namanya goal getter goal getter itu latihan dengan video call oh yes jadi bener-bener enggak ada alesan lu buat ngelatihan gitu asli yang namanya video call kalau ini lucu kalau kita cuma ngeliat di YouTube kan enggak ada yang koreksi video call janjian sama pelatihnya lewat customer service kita akan di book tanggal-tanggalnya buat latihan dan live namanya apa maka goal getter jadi kalau datang apa fitness management mamski namanya apa essential essential fitness management misalnya aku terlalu sibuk nih dan aku tinggalnya di Surabaya oke pakai programnya goal getter langsung live pakai laptop kamu ada pelatihnya langsung diarahin tadi juga iya karena memang kan biar gerakannya juga bener ya mam gak salah gerak iya koreksi gerakan kita ada dua dua klien udah selesai maraton di New York satunya lagi cuman apa weight loss program dan mereka tinggalnya di Manila di Manila latihannya orang di Jakarta lucu ya mamski juga ini enggak ikut ngelati enggak aku tuh hanya penggembira jadi aku tuh hanya influencernya aja oh iya kan berarti ini beruntung banget nih ya di latihan ini ya sangat ini eksklusif luar biasa gue ngelati semua biasanya lu seru siapa semua jadi kita ada 50 pelatih yang bersertifikat bersertifikat semua terus selalu update terus jadi mereka selalu belajar apa yang terbaru kalian mau apa aja deh mau pound fit muay thai mau pilates boxing atau yoga mau yoga apa aja ada sampai pas kamu hamil pakai pregnancy itu untuk yoga untuk orang hamil juga ada biar lebih muda gitu ketika lahirannya betul lebih relax mamanya terus koneksi ke anaknya juga lebih lebih sensitif gitu body awarenessnya lebih sensitif jadi olahraga terus tertariknya semenjak kapan mamski itu suka olahraga dari SD udah udah suka lari memang terus sering dikirim sekolah buat lomba lari sama pencaksilat asli itu SD nah SMP SMA juga selalu rutin sih tapi begitu kuliah udah mulai agak berkurang tuh nggak terlalu yang 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 ini banget geto banget sampai akhirnya mamski malah udah mendekati 40 mulai tertarik sama lari sebelumnya kan cuma nge-gym nge-gym tapi kenapa lari karena gini ya kan kayak gini nih kalau aku lari kan kayak gitu-gitu aja misalnya kan pasti ada orang yang mikir kayak gitu juga iya tapi mameng lari itu tantangannya kan dipikiran tapi kalau kamu udah dapet yang namanya teknik lari yang bener ya terus tahu rasanya lari itu enaknya ketagihan banget deh pasti soalnya gini lari itu kamu bener-bener enggak perlu siapa-siapa kamu cuma cukup pakai sepatu terus lari ke omasinya outdoor sih kalau di treadmill memang agak memboisankan tapi kalau outdoor itu bisa sambil ngeliatin sesuatu dan yang lari ini ya latihannya bedanya nih sama yang lain pada saat lari 5 menit capeknya luar biasa tapi setelah di atas 10 menit itu kamu jadi seger banget nggak tahu deh itu ada kayak apa endorfin ya kalau kata orang endorfin itu enak banget bukannya malah makin capek gitu ya 10 menit udah capek ya enggak lah makanya tahan dulu itu nggak ada padar Tony makanya tahan dulu pakai alis makanya tahan dulu WC makanya tahan dulu ya kan udah lemesin aja rasain enaknya bener jangan kaku emang ini jangan kaku ini lari loh maksudnya lari kita ngomongin lari kan iya 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 nah udah begitu enak 10 menit tuh aduh enak banget sampai akhirnya bener-bener yang goblios terus moodnya dijamin apa happy dan tidur malamnya enak banget itulah enaknya lari tolah itu coba dicoba dicoba iya tapi kasih kita dong mam terakhir satu tips lah beberapa tips juga boleh sebenarnya apa sih yang bikin mami tuh sekarang di usia yang udah 40-an tapi badannya masih kayak 20-an jadi mamski itu rahasinya cuma olahraga nah tapi syaratnya olahraga juga ada olahraga ini tidurnya mesti cukup ya kan pertama itu terus nutrisinya makanannya juga mesti seimbang memang mamski gak diet sih dijual aja mamski sudah ya makan jadi kayaknya kalau ngomongin diet jangan ke gue ya karena gue suka banget makan jadi gak ada diet kompensasinya makan tadi olahraganya mesti banyak seminggu 5 kali kalau mamski bener mam mungkin gini mungkin kalau orang yang lain nih aku sekedar sharing juga ya banyak orang yang nanya van lu ngapain olahraga tapi lu gak ngebentuk kotot yang jadi banget gitu maksud gue itu bukan tujuan aku iya betul tapi ya kalau yang lain mungkin tujuannya buat bentuk badan gitu kalau aku tujuannya sebenernya aku pengen makan enak bener-bener ya itu bener aku juga doain makan mam iya kan di padang ya kan makanan Sunda kek semuanya itu aku masih suka ngopi sama makan kek nah pasangan itu eh tapi jangan begitu pengen yang nonton langsung gila bukan olahraga malah mau tapi ya itu kita seimbanginnya dengan olahraga jadi olahraga tuh gak melulu buat bentuk otot ya gak melulu tentang itu intinya lu tergantung lifestyle olahraganya seperti apa betul dan tiap badan juga kan kadang bisa nerima pengaturan dia dengan pola A ada yang bisa dengan B ada yang C tapi tetap olahraga rata-rata manusia harus 3 minimum sampai 5 5 itu thank you banget mamski good luck buat fitness manajemennya semoga makin berkembang thank you sekali lagi lah kalau mau di follow dimana instagramnya mamski essential fitness manajemen oke bye bye stay fit dah nah tadi udah latihan bareng sama mamski emawaroka gimana lihat bodinya pasti ngiler ya tadi juga teman-teman bisa ikut latihan dan kalau memang mau latihan lagi bareng temennya tadi bisa banget untuk diikutin bareng sama temennya berdua kan kayak tadi aku sama mamski berdua latihan selama 10 menit jadi gak ada alasan untuk tidak berolahraga dimanapun bisa gratis cuma perlu di share aja ke temennya ya kan share youtube ini ke temen kalian jadi kalian bisa latihan bareng terus jangan lupa juga untuk di like di subscribe dan juga di komen karena subscribe itu klentis